Intro Sahabat senior yang dikasih Tuhan, salam sehat dan sejahtera. Hari ini kita kembali bersama Jendela Hati. Saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Peringin, Semarang. Tema kita hari ini menjelang Natal adalah Bintang di Pohon Natal. Nah, saudara saya akan bacakan satu ayat lebih dulu, Matius 2 ayat 9. Matius 2 ayat 9 berbunyi demikian. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kita sudah memasuki masa-masa Advent, pasti di beberapa keluarga sudah mulai dengan memasang pohon Natal, dan hiasan-hiasan Natal sudah siap semuanya. Nah, memasang pohon Natal itu adalah tradisi kita untuk menyambut datangnya, peringatan datangnya kelahiran Yesus. Ya, tidak hanya di rumah, di pusat pembelanjaan pun, juga kita lihat di sana, di tempat wisata, dan restoran, dan sebagainya. Ya, aneka barang itu ditempelkan di sana yang berkaitan dengan Natal. Ada bula-bula aneka warna, ada kapas untuk salju, ada selenger yang menggilat, dan lampu yang berkedip-kedip. Ya, saudara, saya sering mengingatkan umat, supaya kita jangan hanya menjadi orang Kristen Natalan saja. Orang Kristen Natalan itu seperti lampu yang dipasang di pohon Natal. Lampunya itu menyala, terus mati, menyala, lagi mati. Kalau musim Natal, wah, menyala. Kita giat sekali. Tapi Natal sudah selesai, pet, kita hilang dari kerja. Nah, saudara, ada satu hiasan yang tidak boleh dilewatkan di pohon Natal itu, yaitu apa? Bintang di pucuk pohon Natal. Bintang. Biasanya bintang itu besar sekali. Bintang itu mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Mengingatkan kita tentang perjalanan para majus yang dipimpin melalui bintang itu sampai akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus yang lahir di sebuah kandang. Sebuah bintang di langit dapat kita lihat di dalam kegelapan. Sekalipun bintang itu kecil, saudara, kita masih bisa lihat berkelip-kelip di sana. Di tengah-tengah awan yang hitam di malam hari. Kehidupan kita juga semacam itu sudah serah. Kadang-kadang kita menjadi khawatir, cemas, putus asa. Seakan-kadang kita berada di dalam kegelapan. Ketika semuanya itu sulit kita baca dan kita sudah tidak menemukan jalan keluar. Ingatlah, di atas sana masih ada bintang yang lebih besar daripada bintang-bintang kita ini. Mari kita temukan bintang itu di atas sana. Karena bintang itu melambangkan Tuhan Yesus. Terang dunia yang selalu akan menerangi hidup kita walaupun kita berada di dalam kegelapan. Amin Mari kita berdoa Tuhan, pimpinlah dan pandulah hidup kami dengan bintang terangmu sekalipun sinarnya jauh dan kecil namun cukup bagi kami untuk menemukan arah. Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih.